Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyambut baik keinginan Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang militer dengan Indonesia. Kerjasama itu termasuk diantaranya dalam proyek yang sedang berjalan, seperti pembuatan kapal selam, panser, tarantula, dan juga pengembangan pesawat tempur KFX dan IFX. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyambut baik keinginan Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang militer dengan Indonesia, termasuk diantaranya beberapa proyek yang sedang berjalan, seperti pembuatan kapal selam, panser, tarantula, dan pengembangan pesawat tempur KFX dan IFX. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpulkan Fadli Zon menyambut baik keinginan Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia. Fadli menambahkan sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia, Korea Selatan diharapkan mampu meningkatkan kerjasama yang selama ini terjalin dengan cukup baik, seperti kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan kependudukan. Tentu saja ingin memperbaiki atau bukan meningkatkan hubungan kerjasama antara dua parlemen. Dia juga ingin berkenalan dengan anggota-anggota parlemen dari Indonesia. Jadi kedatangannya saya kira dalam rangka untuk silaturahmi politik lah kira-kira begitu ya. Menurut saya masih banyak yang perlu ditingkatkan, termasuk investasi-investasi Korea di sini. Walaupun sudah cukup banyak, tapi kan kita perlu lebih banyak lagi. Dan menurut saya... Fadli berharap kerjasama militer kedua negara dapat terus berkembang dan Korea Selatan menjadi partner yang baik, serta saling menguntungkan terutama dalam pengembangan persenjataan modern. Dan menurut saya bagian Indonesia sekarang maupun ke depan, Korea ini menjadi partner yang baik gitu ya. Banyak juga kita melakukan kerjasama, termasuk di bidang militer, kapal selam, dan sebagainya dengan Korea. Helmi Darmawan dan Dwi TV Air Parlemen melaporkan.